Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menanggapi keluhan masyarakat atas menaikan sejumlah harga komunitas di pasar tradisional dan pasar modern, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjamin penurunan harga untuk beberapa bahan-bahan pangan seperti cabai, bawang merah, dan gula. Di pasar kamar jati, harga bawang putih terpantau mengalami kenaikan menjadi Rp45.000 dari Rp35.000. Begitu pula, harga kentang mengalami kenaikan dari Rp18.000 menjadi Rp20.000. Harga bawang mengalami kenaikan menjadi Rp40.000. Beberapa harga komunitas lainnya pun diprediksi akan mengalami kenaikan menjelang hari lebaran. Ya, saya mau pantun dulu sebelum kita buka. Ke jalan Lodan beli ikan, beli susu di pengalingan. Yuk bulan Ramadan kita lakukan perbaikan agar akhirnya kita mendapatkan kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi ngomong cakepnya kurang semangat sih. Coba cakep. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin, Assalatu Assalamu'ala Asrofi'i Al-Biyai Mursalin, Sayyidina Muhammadin, Wa'ala Ali, Yassabiyah Jumain, Amba'adu. Hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Tanya Buya bersama dengan Buya Yahya Al-Bahja. Satunya disiarkan langsung live dari Pondok Pesantren Al-Bahja, Cirebon. Sama-sama kita sudah menyaksikan tadi video pertama yang mengawali program kita hari ini. Bicara mengenai mendekati hari raya. Sepertinya sudah biasa ya. Itu ibu-ibu atau suami istri ini selalu ada diskusi dalam rumah tangga yang bilangnya begini. Barang-barang pada naik, udah mau lebaran. Pergi ke pasar, orang yang jualan juga gitu. Bu, gak bisa, harganya sama. Naik semuanya. Kayaknya ini udah sesuatu yang biasa. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Apakah kita harus menerima ini sebagai satu kebiasaan? Atau ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan di dalam menyambut hari raya Idul Fitri? Khususnya dalam hal-hal pembelian atau penjualan barang nih yang berhubungan dengan kebutuhan pokok. Silahkan Buya, Fadal. Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum, Rasulullah, Habibina, Sayyidina, Muhammad, Alhamdulillah, Wa'ala, Alihi, Wa'asabihi, Wa'ala, Amma, Ba'ad. Dicariatkan atau diizinkan oleh Allah jual beli itu tujuannya agar kita itu bisa saling memenuhi kebutuhan. Maka yang harus ditonjolkan dalam hidup kita itu masalah ta'awun, tolong menolong. Kalau seandainya semua orang sadar akan mana ini tidak akan berubah menjadi cekek-mencekek. Urusan harga. Sekarang ada misalnya harga naik. Ada orang tuh tiba-tiba harus menaikkan barangnya padahal dia dari harga belinya juga tidak tinggi. Cuma naik hanya alasan. Momen kita untuk bicara kalau jualan adalah harga naik. Padahal seandainya tidak dinaikkan pun juga sudah untung. Karena sudah kita itu terbawa kepada satu kondisi kita harus begitu. Main cekek begitu sudah enggak peduli tadi harus naik. Kemudian juga ada misalnya makanya peran negara itu kan penting sekali untuk tasir itu kan kemarin pernah kita singgung. Membatasi harga itu bagi negara diperkenankan di saat harga tidak stabil. Ada orang menjual barang sangat rendah sehingga merusak yang lainnya maka harus dinaikkan. Atau terlalu tinggi tidak bisa dijangkau harus diturunkan agar stabil. Ini kan tujuan. Bahkan diantaran juga Nabi itu melarang semacam talak rukban dan orang dari desa kita cekat di pertengahan jalan untuk kita ambil barangnya. Tidak tahu mereka harga berapa yang ada di pasar. Kemudian kita yang mengambil pun di pasar menjual susuka hati. Sehingga timun di kampung hanya 1.500 ternyata orang tersebut kalau pergi ke pasar mendapatkan 6.000-7.000. Halusannya mau lebaran. Misalnya. Misalnya mau nabu ya yang dirasakan itu barang naik tapi petani tidak merasakan dampaknya. Jadi ada di bawah 1.500 biarpun tidak selain hari raya lewat satu orang ternyata di pasar 6.000-7.000. Sementara petani hanya kerjanya keluar keringat saja mendapatkan untung. Nah ini berarti cara berdagang ini belum tertata rapi. Sehingga ada orang yang mungkin dengan kerakusannya dia mengambil pokoknya saya beli untuk orang kampung. Yang penting kamu untung. Perhitungannya penting untung. Sementara dia tahu harga di pasar bakal sebegini. Itu juga ada ketidakjujuran itu. Ketidakjujuran kita membeli dengan murah ternyata kita tahu harga sudah melonjak. Ini ada kerakusan. Maka di saat seperti itu sebetulnya rasa menolongnya sudah hilang. Baik sudah kita tutup masalah ini gini saja semuanya. Dari pihak pemerintah semuanya andaknya memang harus betul-betul peduli di dalam memperhatikan tentang naik turunnya harga ini agar stabil. Jangan sampai tidak dinaikkan lalu berdagang hancur juga. Itu juga tidak dibenarkan. Akan tapi di saat naiknya tidak beraturan itu menjadikan kesenjangan. Bagaimana? Orang di kampung itu menjual dengan murah. Ternyata di saat dia beli harus besar berlipat-lipat. Sudah tidak ada. Tidak stabil artinya tidak seimbang. Jadi dari pihak pemerintah mencermati ini semua dengan serius. Kemudian dari pihak orang yang membeli dari kampung itu juga harus jujur dong. Jangan manfaatkan ketidakmengertian orang kampung. Nanti kan tidak melarang. Ya harganya disuaikan dong. Jangan manfaatkan dia orang tahu dah. Ngomong gak tahu sudah jangan dikasih tahu dah. Harga murah. Bahkan kadang ditakut-takuti. Jatuh di pasar harganya. Dusta ini. Anda hitungannya di hadapan Allah. Anda sampaikan memang di pasar mungkin harganya naik begini. Ngambil untung itu yang wajar. Itu berkah di balik ini semuanya. Karena ada urusan menolong orang manusia. Maka dikatakan jual beli itu berkah. Kadang orang dagangannya kecil tapi secukup semuanya. Karena ada berkah. Tapi dengan kerakusan jual beli ada hitungannya di hadapan Allah. Hati-hati. Ada tidak sih aturannya Bu ya? Berapa persen kita boleh ambil untung gitu Bu ya? Oh kalau itu tidak ada. Gak ada ya? Yang penting kita tidak akan menjadikan pembeli itu tertipu. Bisa saja terserah. Gak ada aturannya tidak sampai tertipu. Kalau tertipu dia punya hak untuk membatalkan transaksi. Nama khiar. Baik semacam itu. Jadi yang perlu kami hadirkan adalah. Yuk kita semuanya jangan main rakus deh kalau berdagang. Kalau jual beli jangan rakus. Semuanya akan berjalan indah. Tolong menolong. Kebutuhan Anda tercukupi. Kebutuhan saya terpucupi. Semuanya akan indah. Ya salam. Saya jadi ingat Bu ya dikatakan. Kalau mau berdagang itu jangan lihat untungnya. Tapi katanya gini. Jangan hanya lihat profit tapi lihat benefit. Kalau di dalam Islam jangan cuma lihat keuntungannya. Tapi lihat keberkahannya. Begitu ya Bu ya? Baik. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Kita akan bicara mengenai tanda-tanda kiamat. Buat Anda yang kemarin bergabung pasti sudah tidak sabar. Bagaimana bahasan Bu ya? Tentang hadirnya Imam Mahdi. Benarkah Imam Mahdi itu adalah keturunan dari Rasulullah SAW? Dan kapan kedatangan atau keluarnya Ya'id Janma'id? Akan jadi disini. Ditanya Bu ya. Metro TV. Kami akan memberikan kesempatan juga untuk jamaah yang ada di aula ini. Di Pondok Pusandar Al-Bahja. Tapi sebelumnya Bu ya mohon dijelaskan. Dan mohon pencerahannya. Apakah benar Imam Mahdi itu adalah keturunan dari Rasulullah SAW? Karena dirujuk dari sebuah hadis yang diambil dari hadis At-Tarmizi. Dari Abdullah bin Mas'ud. Apakah hadis ini sahih Bu ya? Silahkan Bu ya. Fadol. Baik. Tentang Imam Mahdi. Ada banyak riwayat. Yang soreh jelas menyebut nama Mahdi. Tapi tidak sahih. Yang sahih tidak jelas menyebut tentang Imam Mahdi. Seperti disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Di dalam kitab Samyat ini ada. Nanti semuanya hadilnya kita hadirkan. Dalam kitab Bukhari. Kayfa antum idha nazal ibn Maryam afikum. Bagaimana kalian semua nanti di saat turun Sayyidina Isa ibn Maryam. Wa imamukum minkum ada imam kalian di antara kalian. Nah imamukum minkum ini ditafsiri Imam Mahdi. Ini kan hadis sahih. Tapi tidak jelas-jelas menunjukkan itu adalah Imam Mahdi. Cuma di sana ada hadis yang bersih-disi, bersih-lisih oleh para ulama. Seperti amma al-Mahdi Mahdi min idrati. Dari keluarga ku. Min waladi Fatimati. Dari anak Sayyidat Fatimati Zahra. Banyak kita sebutkan disini beberapa riwayat. La tad habu. Ini juga riwayat dianggap sahih. Tapi tidak menunjukkan jelas. La tad habu. Ad dunya. Hatta yamlikul. La hatta yamlikal aroba rajulun. Tidak akan terjadi kiamat. Sehingga satu orang menguasai Arab. Menguasai Arab. Seorang min ahli bayti dari keluarga ku. Namanya sama dengan namaku. Muhammad bin Abdullah. Dari riwayat ini. Maka disimpulkan. Maka nanti ada satu orang laki-laki. Yang namanya Muhammad bin Abdullah. Keturunan dari Sayyidina Muhammad SAW. Dan Fatimati Zahra. Namanya Mahdi. Maka disebut Imam Mahdi. Kita jelaskan. Karena hadis ini. Makanya kenapa kita masukkan disini. Bab sam'iyat. Karena ada orang yang meyakini. Justru akan kita hasilin. Di pungkasannya. Kami jelaskan disini. Riwayat tentang Imam Mahdi. Adalah sangat banyak. Akan tetapi. Ulama tidak menganggapnya. Ada. Tidak menganggapnya. Sampai ke derajat mutawatir. Tidak sampai mutawatir. Tidak mutawatir. Maka dari itu. Beriman akan datang. Imam Mahdi. Bukanlah pokok-pokok akidah. Kita mengikuti ahli sunnah wal jamah. Kita. Ahli sunnah wal jamah. Meyakini adanya Imam Mahdi. Cuman yang mengingkari Imam Mahdi. Tidak kafir. Tidak derajat kafir. Yang mengingkari Imam Mahdi. Kami kita yakin. Imam Mahdi ada. Karena ada riwayat semacam itu. Jadi maksudnya. Hal ini. Tapi dimasukkan disini. Sekarang kami tulisan. Yang kami tuliskan disini. Memang khilaf. Tentang. Yang tidak percaya ada Imam Mahdi. Mereka tidak kafir. Kemudian. Apa sih faedahnya? Kita. Kita tidak ketemu Imam Mahdi. Bisa saja. Menjadi ahli surga. Dan mungkin kita tidak bertemu. Dengan masa Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi bukan yang dikatakan. Imam yang gelap. Ghaib. Hilang. Tidak. Imam Mahdi nanti dilahirkan. Setelah diketahui. Bahasanya dia Imam Mahdi. Tujuh tahun nanti. Menjadikan lestari semesta ini. Imam Mahdi itu kisahnya. Kemudian Imam Mahdi ini adalah. Imam Mahdi adalah suatu orang. Yang diberi Allah-Allah ilmu. Dan mungkin kalau bisa katakan. Makomnya makom mujtahid. Makom yang luar biasa. Dengan fatwanya makom ini. Ini diceritakan oleh para ulama. Dan itu pun adalah. Juga dari penafsiran hadis. Tentang keadaan Imam Mahdi. Kan akan jadi imam. Kalau jadi imam bagaimana syaratnya? Harus mujtahid. Kemudian dikatakan juga bahasanya. Imam Mahdi tidak tahu kalau dirinya Mahdi. Masya Allah. Di antaranya. Di antar disebutkan semacam itu. Hal yang semacam ini adalah furu akidah. Tidak perlu kita berselisih. Ada yang tidak tahu. Hanya orang tiba-tiba membayar dia. Membayar dia. Dia tidak mau dia lari ke sana kemari dikejar. Karena dia memang orang berilmu. Dan orang terpandang. Hormat. Tidak melanggar syariat. Benar. Sesuai dengan syariat Nabi. Seperti syariat Jadduh. Dia begitu. Sampai dikukuhkan. Mulai dari itu. Dikatakan ada tujuh tahun. Itu penjelasan belajar semacam itu. Maka kami ingin. Sengaja kami hadirkan Imam Mahdi di sini. Biarpun di sana ada orang yang tidak percaya akan adanya Imam Mahdi. Tidak ada masalah. Dia bisa menjadi ahli surga. Dan bisa menjadi waliullah. Karena masalah dalilnya adalah bukan dalil yang mutawatir. Secara makna dan lafadnya. Kemudian. Tentang Imam Mahdi ini. Sudahlah. Anda tidak usah sibuk mencari Imam Mahdi. Tidak usah sibuk mencari Imam Mahdi. Kalau anda serius dengan syariat Jidnya. Bagi Nabi SAW. Anda serius menjalankan syariat. Maka nanti saat Imam Mahdi datang. Anda akan menjadi pasukannya. Itu saja. Bukan ribu anda mengakui Imam Mahdi ini. Anda sibuk sekali. Dan Imam Mahdi sangat menegakkan syariat. Sangat menegakkan syariat. Sangat menegakkan syariat Jadduh. Dan disebutkan. Sunnah-sunnahnya. Semuanya hampir. Ibaratnya. Yang menjalankan paling sempurna syariat Nabi saat itu. Allah. Begitu. Bukan asal Imam Mahdi ngacu. Tidak ada Imam Mahdi. Mahdian. Kalau Mahdi tetangga kita ada Mahdi. Itu anak santri namanya Mahdi. Bukan sekarang. Dan ini. Seperti macam Imam Mahdi ini. Khidir. Itu peluang bagi pendusta-pendusta. Untuk atas nama Imam Mahdi. Khidir. Atas nama Khidir. Ngaku ketemu Khidir. Ngaku ketemu Mahdi. Ini peluang. Padahal ini adalah kebenaran. Imam Mahdi benar. Akan tapi di balik ini ada orang bermain. Khidir benar. Banyak orang bermain. Makanya akan masuk wilayah namanya Dusta. Mengaku-ngaku. Sampai ada orang berani ngaku Imam Mahdi. Bukan ketawaan. Bu ya. Di akhir segmen dua ini. Saya mau menanyakan sesuatu. Agak sedikit melenceng. Tapi ini masih up to date dengan. Yang lagi rame saat ini Bu ya. Disebut namanya. Dikatakan bahwa nama Imam Mahdi itu adalah namanya sama dengan namaku. Muhammad bin Abdullah. Nah pertanyaannya. Ini namanya nama zahirnya atau nama ruh Bu ya. Nah tapi nanti Bu ya ya. Ini apakah benar ada yang nama istilah nama ruh. Tapi nanti jawabnya ya Bu ya. Hanya disini tentunya hanya ditanya Bu ya di Metro TV. Ya kita kembali lagi ditanya Bu ya tentunya bersama dengan Bu ya Yahya Al-Bajah. Tema kita adalah keimanan kepada sosok Imam Mahdi. Kenapa sih begitu penting kita harus percaya dengan akan hadirnya sosok dia nanti pada saat hari kiamat. Yang bernama Imam Mahdi atau bergelar Imam Mahdi. Bu ya sebelum saya tutup segmen tadi saya sempat menanyakan. Namanya apakah betul nama Muhammad bin Abdullah yang diletakkan kepada Imam Mahdi. Itu nama zahirnya atau nama ruhnya. Ini mohon maaf Bu ya. Kalau Bu ya tidak sepatutnya misalnya apakah benar ada istilah nama ruh itu sendiri Bu ya. Silahkan. Pertama tentang Imam Mahdi kami yakin Imam Mahdi itu ada. Siap ya. Terlepas karena dalil biarpun seandainya tidak terjat mutawatir. Dengan satu dalil sahih kita boleh mempercayai. Tapi tidak boleh memaksa orang untuk percaya. Itu kan kaidah namanya furul aqidah. Ini rambu-rambunya. Kemudian orang yang mengingkari Imam Mahdi pun tidak kafir. Apalagi mengingkari masalah nama-nama. Sekarang yang mengatakan nama ya nama. Sebab orang itu nanti akan dibanggil. Jadi nanti di akhirat akan dibanggil dengan namanya waktu di dunia. Jadi tidak ada istilah. Kalau ada yang mengatakan ada nama lain selain ini mana. Ini masalah keimanan. Masalah aqidah. Tentang Imam Mahdi saja ada yang ditolak mana. Tentang misalnya apa dari nama ruh. Ya tentu datangkan dong. Kalau hanya cerita fulan, fulan, wali, fulan. Itu kalau seandainya kita tidak percaya sama sekali ya. Tidak ada masalah. Sebab untuk berbicara tentang hal yang gaib. Itu harus ada aturannya loh ya. Jangan sampai orang dimasukkan ke sesuatu yang liar. Sehingga semuanya akan mengaku. Semua akan berkata yang tidak benar. Makanya kenapa ini aqidah kita hadirkan semiat ini adalah rambu-rambu. Sesuatu yang wajib kita yakini rambunya adalah ini lul dalilnya. Qati yud dalalati qati ul wurudi. Dan seterusnya. Yang sudah kita sebut dalam kaidah yang pertama. Kalau semacam itu. Tidak. Itu bukan masuk bagian wilayah aqidah sama sekali. Tidak masuk wilayah aqidah. Jadi kalau namanya Sayyidina Muhammad. Buahnya namanya Al-Mahiyya Al-Ini. Buahnya namanya Nabi Muhammad. Itu nama Yusambah Fitunia. Diberi nama dunia. Bukan nama apa tadi. Nama roh. Nama batin. Nama bohir. Nama. Kalau saya namanya Yahya. Nama lahir batin. Ya Yahya. Sudah. Begitu. David Khalil. Ya lahir batin. Nanti di akhirat dipanggil dengan nama itu. Bi'asma'i lazi Yusambah Fitunia. Dengan nama. Tidak usah lah. Maksudnya begini. Tidak usah kita bawa kepada hal-hal yang sifatnya membuka pintu dusta untuk banyak orang. Karena untuk berbicara tentang hal yang gaib itu kan gaib. Gaib itu harus ada dalulnya. Kalau tidak. Kalau kita buka. Selah. Ini bermasalah. Maka Imam Mahdi pun kita sampaikan. Yang mengingkari pun tidak kafir. Tapi saya percaya. Akan ada Imam Mahdi. Karena ada dalil begini. Ada hujah begini. Ini masalah keimanan. Keimanan harus semacam itu. Jadi tidak nama Imam Mahdi. Kalau memang ini digabungkan dengan hadis dan hadis. Waktu ismu biswi. Ya Muhammad bin Abdullah. Kalau nanti ditafsiri. Mungkin nama Nabi yang lain. Mungkin Muhammad. Mungkin yang lainnya. Bisa saja seperti itu. Mungkin. Jadi tiba-tiba ada orang. Mana Mustafa bin Abdullah. Ya mungkin Mustafa juga nama Nabi Muhammad. Ya bisa saja. Jadi seperti itu. Yang tidak boleh adalah. Tolong jangan buka kepada siapapun. Untuk masuk wilayah dusta. Misalnya. Gaya ketemu Nabi. Gaya ketemu Nabi Muhammad. Ngobrol langsung. Misalnya bahaya. Nabi Hidir. Kemudian Mahdi. Ngaku-ngaku Mahdi. Apalagi apa? Pokoknya. Gini loh. Belajar akidah itu jelas. Selain tidak dalam lingkaran akidah ini. Orang tidak percaya. Yang tidak ada masalah. Orang tidak percaya Hidir juga tidak masalah. Orang tidak percaya Mahdi. Tidak masalah. Tapi saya percaya adanya Hidir. Hidir maksudnya Hidir. Dengan nama Hidir. Yang dikatakan hidup hari ini. Kalau Hidir maksudnya. Rodjul Soleh. Abdun Min Soleh. Itu haji percaya. Karena ada dalam Al-Quran. Tapi meyakini Hidir hidup saat ini. Yang tidak percaya tidak ada masalah. Yang tidak percaya Mahdi tidak ada masalah. Walaupun kita misalnya percaya. Kita percaya. Maka karena dalinnya tidak mutawatir. Tidak boleh memaksa orang lain percaya. Apalagi termasuk tadi yang disebut hal-hal yang. Yang tentang nama batin. Nama lahir. Itu adalah jauh daripada frame apa. Lingkaran akidah ini. Maka kalau orang kita masukkan lingkaran yang bukan lingkaran akidah. Ini buahnya rancuh nanti. Semua yang bisa ngomong saya enaknya. Akhirnya semua berkuja. Saya ketemu saya ngomong gini. Sama-sama gini. Akhirnya banyak. Akhirnya orang lupa yang prinsip yang penting ini. Terlalu banyak semak blokarnya Bu. Oh betul. Banyak. Baik. Silahkan pemirsa yang ada di rumah yang mau bertanya. Kalau memberikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum. Halo. Oke. Baik. Silahkan langsung pertanyaan ya. Mas atau dari floor. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli alaih saini Muhammad wa alaih saini Muhammad. Semoga Buya dan keluarga dan para santris. Amin. Ya Allah. Amin. Abang Buya. Saya ada Yudi dari Majalengkai. Jintanya. Saya pernah mendengar pemberitaan. Ada seseorang yang dijuluki Imam Mahdi. Karena konon dia punya kelebihan bisa nyembuhkan orang di luar akal sehat. Apa benar Buya keberadaan Imam Mahdi sudah ada? Apa hukum orang yang mengaku Imam Mahdi dan yang menjulikinya Buya? Syukraan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mengaku dan yang menjuluki hukumnya apa gitu ya? Silahkan Buya. Ada orang mewalikan seorang wali karena dia ingin numpang dalam kisah kewaliannya. Ada orang menganggap dia Mahdi karena dia akan numpang. Dianggap sebagai panglimanya Mahdi nanti. Ada orang ini ada maksud-maksud. Kalau memang kita melihat orang dengan tanda-tanda dia menjalankan syariah ilmunya dan sebagainya. Kita menduga Mahdi. Tapi ingat catatannya. Imam Mahdi tidak tahu kalau dia Mahdi. Di antaranya. Yang diceritakan para ulama kan semacam itu. Kalau masalah orang bisa menyembuhkan orang dan sebagainya. Lihat nanti akan didahsat dari itu Dajjal. Dajjal yang memunyekan. Orang mati dihidupin lagi. Hujan dipanggil datang. Langsung datang hujan. Jadi ukurannya adalah syariat. Sesuai dengan syariat atau tidak orangnya. Kalau sesuai syariat. Kemudian cara keturannya siapa. Keturannya asapnya dari mana. Kemudian juga akhlaknya seperti apa. Perjuangannya seperti apa. Kebaikannya seperti apa. Baru nanti dia layak kalau disebut Mahdi. Sekarang gak jelas rimbanya. Dari mana orang itu muncul. Ya kan. Seperti itu. Jadi. Hal-hal semacam itu. Jangan mudah percaya. Ada kok. Orang dikatakan wali sendiri. Sederhana kok. Wali harus sesuai dengan syariat dong. Kalau tidak sesuai dengan syariat. Gak perlu kita mengatakan wali. Kalau seandainya dia wali. Gak akan kuahlat kita. Gak akan sengsara kita. Kita membela syariat Nabi. Justru kalau kita. Kita dukung dia. Wali itu akan tertawa. Ini kok. Katanya membela syariat Nabi Muhammad. Kok tidak marah saya begini. Syariat itu tegakkan. Kalau ada wali-wali yang sering selama ini disebut wali-wali. Mungkin dia adalah wali. Kita khusnudan. Tapi tidak perlu diekspos. Kalau dia wali. Orang datang berbondong-bondong. Kepadanya enggak. Khusnudan dia wali. Termasuk masalah Imam Mahdi semacam ini. Jadi kalau ada orang. Jangan gampang terfosonan dengan masalah menyembuhkan. Allah bisa saja memberikan sebab kesembuhan. Melalui orang yang tidak beriman. Ya kan. Allah bisa memberikan sebab kesembuhan. Melalui bukan manusia. Bisa saja demikian itu. Cuma yang jadi rambu-rambu bagi kita. Kalau ingin kita bawa orang untuk meyakinkan Imam Mahdi. Jangan asal tunjuk dong. Ada rambu-rambunya. Dia siapa? Keilmuannya. Ketulusannya. Dengan Allah dan sebagainya. Jadi kalau kita dikisahkan. Lihat Imam Mahdi ini sudah enggak ada contohnya. Kalau melihat Imam Mahdi enggak ada contohnya. Kelembutannya. Keganteng. Oh Masya Allah. Cucu baginda Nabi SAW. Barisaitinah Hasan. Jadi seperti itu. Jadi jangan kamu terfosonan. Kalau orang menyembuhkan. Orang menyembuhkan langsung dianggap wali. Entar dulu dong. Dia sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan syariat. Kata Abu Yazid al-Bustami. Langsung tepis. Kalau itu bukan wali. Enggak akan kualat kamu. Emang Yazid al-Bustami. Menganggap orang. Beliau mendatang. Yang mau Imam Mahdi mengisahkan. Beliau kan sangat terfosonan dengan wali. Ada wali. Dia mau datang ke sana. Ternyata wali itu kurang adab. Ngeludahnya asal. Ketembok mesjid. Langsung bukan wali dia. Baru ngeludah. Kalau dia aneh-aneh. Sederhana. Jangan sampai orang anda bawa kepada wali-wali palsu. Atau wali-wali yang memang wali. Tapi tidak tampak wali. Enggak usah dibawa ke sana. Bawa orang kepada orang yang bisa disuruhi toladani. Itu loh. Sederhana. Ya. Masya Allah. Baik Buya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita benar-benar semuanya harus pegang rambu-rambu ya. Jangan pernah kita mengklaim diri kita. Atau juga kita menunjuk orang lain sebagai Imam Mahdi. Sedangkan kita enggak punya ilmunya. Dan ya kalau kita yakin dengan Imam Mahdi. Seperti Buya bilang ya walaupun tidak faham atau tidak yakin juga tidak keluar dari keimanan. Yang membe'at juga ulama. Bukan kita-gita. Yang membe'at Imam Mahdi. Ulama besar. Harus ulama besar nanti. Nanti pada akhirnya. Pada akhirnya. Baik. Nanti kita akan bahas lagi. Besok jam 4 sore insya Allah live dari Pondok Pusantren Al-Bahja. Metro TV. Kita akan bicara tentang keimanan. Dan tentunya besok masih ada yang bisa kita bahas lagi. Di antaranya juga Ya Yud dan Mahjud yang belum selesai. Apakah betul Buya? Ya Yud dan Mahjud itu. Sebenarnya sudah ada. Dan saya lihat yang saat ini ada. Narasinya adalah ditujukan kepada etnis tertentu. Ditujukan kepada etnis tertentu. Bahkan diklaim bahwa itu adalah Ya Yud dan Mahjud. Apakah seperti itu? Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Tunggu jawabannya Buya. Jadi jangan kemana-mana ya. Insya Allah besok kita akan kembali lagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda Buya. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih para santri. Dan juga para tamu yang hadir. Pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kita. Dan kita diberikan kekuatan untuk bisa memperbaiki diri kita. Dan beribadah dengan sebaik mungkin di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.